Puding Kue Puding Usahanya kini mulai banyak dilirik para pemburu kuliner di media sosial Omsetnya pun kini bertambah hingga mencapai jutaan rupiah per hari Puding Tart dijual bervariasi sesuai ukuran dan variasi warna puding Dalam sehari Iga bisa menjual 25 hingga 50 puding Iga memulai menekuni puding Tart ini berawal dari kegemarannya membuat kue Ideal sih karena hobi di dapur satu Terus dicicip-cicipin ke teman-teman Rasanya Alhamdulillah cocok jadi bikin Awal-awal juga gak bikin orderan gak Cuma dimintai tolong teman, dimintai tolong Saya upload di media sosial Alhamdulillah sih dikenal Untuk membuat puding Tart ini diutamakan adalah Komposisi kekentalan adonan dan rasa Adonan susu, jelly dengan komposisi tertentu Dimasak dalam kompor dan kemudian dicetak dalam loyang dan dibiarkan dingin Setelah agak mengeras kemudian dihias dan kemudian buah dikemas Dan puding Tart siap kirim ke pembeli Kini wanita yang masih bekerja sebagai Anggota Satpol PP di kota Probolinggo ini Berharap usaha puding buatannya bisa terus berkembang Meski di masa pandemi COVID-19 Dari Probolinggo, Hana Purwadi, Ainews melaporkan